Boleh baca. Halo, Kak Esten boleh baca lagi, Kak? Boleh, Liv. Di Desire of Ages ini ya. Iya, betul. Di Desire of Ages, sebagai seorang Nabi, Yohanes. Yohanes, kembali to turn the heart of the fathers to the children. Mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak dan ketidakpenurutan akan wisdom dari orang-orang yang benar. To make ready, people prepare for the Lord. Untuk membuat siap orang-orang kepada Tuhan. Di dalam persiapan, di dalam persiapan, di dalam persiapan kedatangan Kristus pertama. Dia adalah wakil kita dari mereka yang bersiap, orang-orang yang bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi, Yohanes Pembaptis ada representatif atau lambangnya dari orang-orang yang mau mempersiapkan kedatangan kedua kali, kan, Kak? Dan kita kan, kita kan mengaku mau menjadi orang-orang yang mempersiapkan kedatangan kedua kali, kan? Jadi, apakah Yohanes Pembaptis sama dengan kita, kan, Kak? Di sini. Ini cuma confirm aja. Iya, iya. Selama ini kita sudah belajar, ya. Kita lanjut lagi, ya. Bagaimana ini. Jadi, kita sekarang mau lihat dia punya spiritnya dia, ya. Spiritnya dia. Spirit to daya, Yohanes Pembaptis. Sekarang kita boleh baca, eh, boleh minta anti-aster, ya. Anti-aster, boleh baca. Eh, gimana? Kok nggak kelihatan? Markus 6 ayat 17. 17, ya. Markus 6 ayat 17. Untuk Herod, eh, karena Herod dirinya sendiri mengirim mengirim dirinya sendiri Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Sebentar. Ya, telah mengirim dan waktu panjang. Jadi, ini cerita mengenai masih ingatkan nanti. Iya, iya. Sebentar-bentar. Ini kita baca bahasa listnya aja. Sebab, memang Herodes Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelengkunya di penjara berhubung dengan Pristio Herodias istri Felipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Oke, jadi kita tahu kan di cerita ini di bahwa Yohanes Pembaptis itu dimasukkan ke dalam penjara, kan? Nanti. Oh, iya. Kalau dia itu anaknya apa itu, kan? Salome. Betul, betul. Dan kita mau lihat ya di sini bagaimana Yohanes Pembaptis ini dengan dia punya tugas ya. Nanti boleh lanjut lagi di sini ya. Iya, Litya. Oke. Herodes sendiri telah mendengar khutbah Yohanes Pembaptis. Raja yang jahat ini gemetar. Raja yang jahat ini gemetar bila mendengar panggilan untuk bertobat. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan cuci. Dan apabila ia mendengar Yohanes hatinya selalu terombang ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Yohanes dengan jujur menegur akan hubungannya yang jahat dengan Herodes istri saudaranya. Seketika lamanya Herodes berusaha memutuskan rantai hawa nafsu yang telah mengikat dia. Tetapi Herodes telah mengikat dia lebih erat dalam pekerjaannya dan memperoleh jalan untuk membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis dengan bujukan pada Herodes untuk memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Oke. Terima kasih ya Antti. Jadi disini kita lihatkan bagaimana Yohanes dia sedang apa Herodes disini di tegur kan antikan tegur dosa iya menegur dosa ditegur Yohanes apakah dia sorry maksudnya Herodes waktu dia ditegur apakah dia marah kepada Yohanes Pembaptis nanti dia marah ya karena ditegur apa dosanya si Herodes iya Herodes marah karena ditegur sama Yohanes dia marah atau disini dia senang disini dibilang nanti tapi dia merasa senang juga maksudnya dia senang juga mendengarkan si Yohanes dan dengan jujur mendengar hubungannya yang jahat dengan Herodes istri saudaranya iya betul jadi disini dibilang bahwa waktu dia dia tahu kan ini Yohanes adalah orang yang benar dan suci kan iya iya betul dia sadar iya dia sadar kan dia tahu kan dan waktu dia dengar kan dia punya hati terombang tapi dia senang ditegur dia senang juga mendengarkan dia iya senang ditegur kan betul enggak si Herodes cuma istrinya yang sudah betul jadi tapi dibilang jadi kira-kira yang disini ada berapa yang ditegur anti Esther Herodes dan Herodias juga dan respon kedua respon kedua orang yang ditegur ini beda kan disini iya beda Herodes senang untuk ditegur dengan Yohanes tapi istrinya ini bilang mau balas dendam istrinya itu malah mau membalas dendam melalui anaknya itu jadi kita lihat disini ada ternyata untuk pekabaran yang Tuhan kirimkan ini waktu dikabarkan ada macam-macam maksudnya disini ada yang senang ditegur dan ada juga yang mau tidak senang atau mau balas dendam disini dan ini bukan Yohanes lagi jadi ada yang menegur dan hasilnya ada yang senang suka ditegur dan ada yang tidak senang malah mau balas dendam disini itu lanjut lagi iya oke lanjut lagi di sebentar kita oke kita mau minta lagi baca sekarang boleh apakah Yud boleh baca Yud Yud mungkin tidak bisa halo kalau Yud boleh kita minta Angkol Sutardi boleh baca Markus 6 ayat 18 dan 19 ya oh oke hilang hilang suaranya oke mungkin oke apakah disonder boleh baca halo halo Marjan oke oke Angkol sudah kedengaran boleh Angkol Sutardi dibaca Markus 6 ayat 11 19 Johannes ya Johannes Markus 6 iya Markus 6 ayat 18 kan Johannes ini berkata kepada Herod 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 it is not lawful for for thee to have thy brother's wife therefore Herodias had a peril against him and would have killed him but she could not wow jadi disini dibilang karena John tegur apa Herodias dan Herodias punya hungan disini responnya Herodias dia sangat marah kan sangat benci kan terhadap John dan dia mau sampai mau bunuh kan betul enggak tapi dibilang dia enggak bisa ya oke jadi so far kita lihat bagaimana waktu pekabaran Tuhan kirimkan melalui pekabarnya ada dua ya yang satu senang ditegur hatinya terombang ambing walaupun terombang ambing tapi yang satu selain ada yang tidak senang dan bahkan karena saking tidak senangnya ditegur sampai mau bunuh ya jadi kita lihat luar biasa sekali ya kalau disini dibilang kalau kekabaran dikirim dan kita tidak senang bisa lead kita untuk kill ya disini kita lihat angkel boleh baca lagi kutipannya disini jadi karena Herodias ini kan waktu dia ditegur terus dia tidak senang dan dia mau bunuh Yohanes tapi dia tidak bisa kan jadi bagaimana caranya untuk supaya dia istilahnya mau balas dendam kan sama Yohanes kan tadi dibilang dia mau balas dendam kita baca kutipan yang ini di share of age boleh angkel lanjut baca lagi Herodias mengetahui Herodias mengetahui bahwa oleh hukuman yang langsung dia tidak akan pernah mendapat persetujuan Herodes untuk membunuh Yohanes maka dia bermaksud untuk mencapai niatnya itu dengan tipu muslihat pada hari ulang tahun raja suatu jamuan akan diadakan bagi para pegawai negara dan orang bangsawan di istana akan ada pesta dan mabuk-mabuk dengan jalan ini Raja Herodes akan kehilangan pikiran dan mungkin akan dapat dipengaruhi sesuai dengan niat hatinya jadi kita lihat disini dimana Herodes yang saking dia dendamnya sama Yohanes tapi dia tahu bahwa Herodes tidak akan setuju kalau dia minta terang-terangan saya bunuh Yohanes Herodes tidak akan setuju disini lalu dia pakai tipu muslihat disini kita lihat jadi maksudnya kita lihat bagaimana ini spiritnya yang tidak mau ditegur sampai merencanakan hal seperti ini kita lihat jadi kita lihat jadi waktu dia pikirkan oh nanti pada waktu pesta Herodes punya pikiran tadi dibilang tidak akan ini jadi dia bisa pengaruhi si Herodes kita lihat disini kita lanjut lagi baca apakah Sonder Sonder boleh baca di boleh boleh Marcus 6 ayat 21 ya kak dan 22 ada bahasa Indonesia ya 21 Marcus 6 21 akhir tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea dan ketika anak perempuan Herodes berkata anak perempuan Herodes tampil atau lalu menari dia menari dan dia menyenangkan Herodes menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya Raja berkata kepada gadis itu mintalah adik padaku apa saja yang kamu ingin aku akan berikan padamu oke thank you kak 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 rey jadi kak disini kita lihat apakah tiba juga hari yang Herodes sangat tunggu-tunggu ya kak disini dan kita tahu kan dia kirim dia punya anak-an Salome untuk menari dan kalau kita baca ceritanya kalau ada yang masih ingat disitu dibilang waktu ada feast itu tidak biasanya kalau anak perempuan itu dia menari kan disitu jadi adalah suatu pertunjukan yang luar biasa waktu si Salome ini dia dance kan di antara tamu-tamu disitu jadi dibilang kita baca ceritanya di Desire of Ages ya dibilang kita singkat saja bahwa si Herodes ini kayak karena ini dia saking mabuknya kan semua yang hadir disitu sampai sudah pikirannya sudah tidak clear lagi ya kan dan dia mau meninggikan diri ya jadi dia mau bikin kayak satu pertunjukan lah begitu terus dia bilang sama Salome kan jadi kamu mau minta apa saja dia akan kasihkan bahkan dibilang setengah daripada kerajaannya kalau diminta akan dikasihkan jadi ini ya kita tahu kan sama-sama ceritanya jadi ini adalah bagian dari mana rencana Herodias kan dia pakai anaknya kan dia suruh anaknya oke kita mau lihat lagi ya jadi waktu kita sudah lihat anaknya sudah dikirim ya kan sudah menari apa yang terjadi dengan Herodias yang tadi dia suka di ini kan adalah seorang raja yang dia tahu Yohanes pendatis ini adalah utusan Tuhan dan dia sangat senang untuk ditegur ya Kak Reh boleh baca lagi ya Kak titikannya oke lanjut raja itu eh raja itu telah silau karena minum anggur nabuk bergelora dan pindah telah hilang dia hanya melihat ruangan pesta ini dengan tamu-tamunya meja jamuan dan air anggur yang berkilau-kilauan dan cahaya lampu yang terang dan seorang gadis muda menari di hadapannya dalam saat-saat ini ia ingin memberikan kesempatan pertunjukannya yang akan meninggikan dirinya di hadapan orang-orang besar dalam kerajaannya dengan sumpah ia telah berjanji untuk memberikan pada anak perempuan Herodias apa saja yang dia mau minta walaupun setengah dari kerajaannya ini kan ceritanya kan Kak wih luar biasa ya jadi kita lihat Herodes yang tadi yang senang ditegur dia sangat tahu ini Nabi Tuhan Yohanes tapi waktu dia sudah dimabukan dengan anggur dia bilang dia punya reason apa di Tuhan atau pikirannya dia punya tidak bisa ada pertimbangan lagi ya disini jadi sampai dia sudah apa tadi mau bikin pertunjukan disini dan dia sudah bersumpah lagi bahwa dia akan kasih dia akan kasih apa yang ini Salome minta ya dan kita tahu kan di balik Salome ini ada siapa yang tadi dendam saking dendam karena ditegur kita lanjut lagi apakah di Sondar masih ada yang belum baca yang boleh baca siapa saja di Sondar di Sondar ini mau baca ini ini ada Liana juga oh ada Kak Liana oke boleh Kak Liana baca nanti Sondar balik boleh Kak Liana baca jadi waktu ini Herodes punya reason sudah ditron atau dia punya pikiran sudah tidak jernih lagi kita tahu ini yang Herodes yang diharap karena dia mau balas dendam karena dosanya ditegur Kak boleh baca yang Salome dengan cepat boleh Salome dengan cepat berlari kepada ibunya untuk mengetahui apakah yang harus dimintanya oke jadi Kak disini waktu ditanya Salome kamu mau minta apa langsung dia harusnya dia yang bilang mau minta apa tapi karena cuma disuruh ibunya dia tanyanya sama ibunya iya betul ibunya mau minta apa ini jawabannya telah tersedia kepada Yohanes Pembaptis kepala Kak kepala ya Kak kepala bukan kepala iya kepala 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 Yohanes Pembaptis jadi Kak Liana kira-kira saking dia dendamnya dia bilang jawabannya dia dia tidak kak Yohanes ada di hati wih karena sudah lama kan dia simpan kan dia tunggu tuh kapan tepat supaya dia bisa balas dendam kan kepada Yohanes sampai tanya langsung dia punya answer sudah ready ahead ahead of vision Pembaptis jadi kira-kira apakah sekarang sudah tercapai ini apa apa namanya Herodias punya keinginan Kak belum sampai di belum ya kan jadi kira-kira saking dia dendamnya dia mau puas sampai kalau belum ada kepalanya Yohanes dia belum puas kan lagi ya Kak boleh Salome tidak mengetahui akan kehausan dendam yang mengganes dalam jantung ibunya tetapi ia takut untuk memajukan permohonan ini walau demikian tujuan Herodias tercapai juga anakku wanita ini kembali dengan permohonan yang mengerikan itu aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam jadi kita lihat disini banyak juga yang terlibat dimana Salome juga dia tidak tahu kan kalau ternyata seperti ini dendam ibu saya sangat dibilang yang sudah disimpan ini apakah lama-lama lebih ini lagi lebih ganas lagi dan dia tadinya takut kan jadi ini anaknya yang tidak terpengaruh oleh walaupun dia takut akhirnya tetap dia kalah dia ikutkan dia punya dia bilang apa permintaan ibunya yaitu dia mau kepanya Yohanes Pembaptis jadi kita lihat dia punya dosa ini pengaruh juga buat anaknya kan disini kita lanjut jadi waktu kira-kira kita akan baca kalian kira-kira raja yang senang ditegur ini waktu diminta permintaan ini apa responnya kan kita mau lihat sama-sama Sonder ya boleh baca lagi kembali ke Sonder tadi siapa mau baca Cece atau siapa Itin aduh ada Itin Itin oh Itin oke oke Herodes Heran dan Bingu jadi ya Heran dan Bingu waktu dengar apa ini meminta kepala Yohanes terus waktu dimintakan kepala Yohanes terus lagi pesta yang gaduh itu pun berhentilah dan ketegangan meliputi segenap hadirin raja merasa takut dan gemetar untuk mengambil hidup Yohanes tetap ia telah berjanji dan ia tidak mau dianggap seorang yang berpendirian goncang atau berubah-ubah Itin si raja tahu tidak bahwa ini kenapa kira-kira kenapa dia takut mau ambil hidup Yohanes dan benar dan benar Yohanes adalah benar dan holy tadi kan jadi itu kan yang bikin dia takut tapi disini dia juga firman bukan gak disini dia bilang dia takut dia gak mau dianggap orang yang dia berjanjinya dihadapan orang-orang ini di pesta itu tapi sekarang dia lagi bimbang jadi bagaimana ini saya tahu dia Nabi Tuhan yang benar saya senang kalau dia tegur kalau dia kasih perkabaran tapi sekarang saya lagi dihadapan orang banyak saya sudah janji lagi saya sudah bersumpah mau kasih apa yang dia minta kira-kira dari tadi mabuk langsung sadar ini Herodes langsung sadar lanjut lagi ya Ia telah bersumpah untuk menghormati para tamunya dan seandainya salah seorang dari mereka itu telah melemparkan suatu perkataan untuk menentang atau membatalkan janjinya maka gembira ia akan menyelamatkan Nabi itu Ia telah memberikan kesempatan kepada mereka itu untuk bersuara bagi kepentingan Yohanes mereka penila yang pernah berjalan jauh untuk mendengar kotbayo malah telah mengenal dia sebagai seorang yang tidak ada kejahatannya dan seorang hamba Tuhan tetapi walaupun terkejut dengan tuntutan anak darah ini karena mereka begitu mabuk sehingga tidak sanggup untuk membantah tidak ada suara yang dikeluarkan untuk menyelamatkan keseluruh surga ini jadi disini kita lihat bagaimana apakah si Herodes kita lihat dia punya kebimbangan ini dia tahu benar dan dia juga tadi takut manusia nanti mau dibilang tidak berpendirian terus dia dia bilang lagi kalau ada yang mau satu suara yang mau bebaskan Yohanes saya akan bebaskan tapi kira-kira ada suara sudah semua sudah mabuk tidak ada kan dan bayangan mereka yang ditanya ini kalau mau lepaskan Yohanes mereka yang dulu senang dengar pekabarannya mereka jalan disini jauh untuk mendengar pekabaran Yohanes dan mereka tahu dia hamba Tuhan Herodes dan mereka semua tahu dia hamba Tuhan tapi walaupun mereka tadinya terkejut apa yang diminta Herodes tapi mereka tidak sanggup membantah jadi surga ini messenger yang Tuhan kirim disini dia bilang tidak ada suara yang untuk selamatkan dia disini kita baca lanjut lagi ya eh Itin boleh lanjut masih ada ya sorry ini oleh berdiam kak iya sorry oleh berdiam diri mereka mengucapkan jani semangat bagi Nabi Tuhan untuk memuaskan dendam wanita yang telah ditinggalkan itu ih jadi lalu sudah Herodes punya dendam sudah dipuaskan apa yang terjadi apa sih dendamnya tadi yang dia kejar apa sebenarnya itu waktu John menegur dosa itu dosa jadi yang Herodias kejar tadi yang mau Yohannes punya kepala kan jadi kalau sudah dipuaskan dendamnya artinya sudah jadi kenyataan kan apa yang dia tunggu-tunggu kan yang sudah lama dia simpan di dalam hatinya kan ada lagi di Sonder yang boleh baca Cicil Cuma kita dengan itin Oh cuma kita dengan itin Oke Cuma kak kak dengan itin Oke bisa Oke Jadi kita lanjut lagi ya baca boleh kita minta siapa ya Bobby bisa kedengeran Bobby tadi enggak apakah boleh baca Oke yang dua 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 titik satu oh iya ini dua dua sia sia Herodes menunggu untuk dilepaskan dari sumpahnya itu maka dengan terpaksa ia memerintahkan untuk memancung kepala Nabi ini tidak lama kemudian kepala Yohanes itu telah dibawa di hadapan Raja dan para tamunya bibir Yohanes yang dengan setia mengamarkan agar Herodes bertobat dari dosanya kini terkatuk untuk selama-lamanya suaranya tidak akan pernah lagi didengar mengajar orang lain untuk bertobat pesta keji yang hanya semalam itu telah mengakibatkan hilangnya hidup seorang Nabi yang terbesar aduh terima kasih simpan di dalam hatinya dan akhirnya hasilnya Yohanes yang dengan setia berikan pekabaran sekarang apa sudah tutup dia punya bibir sudah tertutup untuk selama-lamanya artinya sudah tidak ada lagi yang mengapakan Herodias tidak ada lagi yang rebuk dia kan tidak ada lagi yang kenapa dia bicara-bicara mengungkapkan saya punya dosa Herodias dia tidak mau untuk dosanya ditugur-tugur oleh Yohanes jadi sekarang sudah tidak ada yang lemarkan dia jadi apakah kira-kira kalau sudah tercapai puas tidak si Herodias ini puas puas kan dia kan sudah tidak tujuannya sudah tercapai tapi kita mau lihat ya kita lihat jadi setelah setelah sudah dikabulkan permintaannya melalui Salome apa yang terjadi ya siapa ini ini opong tambunan ya boleh apakah boleh baca saya palit halo 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 ke dengaran tidak ke dengaran oke jadi siapa yang ngomong omong lakas ya jadi siapa yang mau baca katanya siapa yang mau baca soalnya oh tidak ke dengaran ya tadi opong tambunan ya tadi kita ada lihat apakah opong tambunan bisa baca halo bisa kedengaran bisa oh it's okay kalau tidak bisa dengar apakah boleh kembali ke Oma Marce lagi lah ya baca tolong oke kepala Yohanes Pematis dibawa kepada Herodias yang telah menerimanya dengan hati yang sangat puas ia berhasil dalam pembalasannya dan membanggakan dirinya karena hati murni eh hati nurani Herodes tidak lagi diganggu tetapi betul sorry dengan hati ia berhasil dalam pembalas ia membanggakan dirinya karena hati nurani Herodes tidak lagi diganggu tetapi ini Oma dia senang kan bahwa aduh sekarang tidak ada lagi yang tegur tegur misalnya tidak ada lagi yang ganggu gugat kita punya dua-duanya negur-negur kita punya dosa senang dia puas terus lagi tetapi tidak ada kebahagiaan yang diperolehnya dari dosanya ini namanya dia senang tadi katanya dia puas tapi sekarang dibilang tidak lagi apa yang terjadi tetapi tidak ada kebahagiaan yang diperolehnya dari dosanya ini namanya menjadi buruk dan dibenci sementara jiwa Herodes lebih tersiksa oleh hati nuraninya daripada saat dia mendapat amaran mendapat amaran dari nabi itu wow Oma jadi kira-kira waktu tadi kan kita sudah baca waktu Herodes ditegur apa yang terjadi dengan hatinya dia puas Herodes Herodes Oh Herodes waktu dia ditegur ombang ambing kan betul dia iya 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 jadi nuraninya kayak di tadi kan dipanah betul enggak oma iya betul tapi lebih sakit mana lebih siksa mana waktu dulu dipanah atau dia bilang ini yang lebih siksa waktu dia dipanah enggak memang tersiksa tapi dia bilang dengan ini Yohanes Pembaptis ini dipancung lebih lagi dengan Yohanes dipancung artinya Yohanes tidak tegur-tegur lagi kan atau tidak mengamarkan lagi artinya dengan kata lain dia lebih tersiksa waktu tidak ditegur daripada waktu ditegur betul dan apakah Yohanes Apakah Herodes tahu bahwa rasanya lebih tersiksa waktu tidak ditegur atau waktu ditegur sebelum Yohanes mati apakah dia tahu rasanya lebih belum tahu dia belum tahu karena belum ada perbedaan kan nanti ada perbedaan terjadi itu jadi waktu Yohanes mati dimana bibirnya sudah terkatuk selama-lamanya disitu baru dia sadar ternyata masih lebih ingin saya ditegur daripada saya tidak dengar teguran lagi kan wah biasa lanjut lagi Om boleh pengaruh ajaran Yohanes tidak tinggal diam itu harus meluas sampai ke tiap generasi hingga akhir zaman artinya apa yang terjadi ini sampai tidak di generasi kita di akhir zaman ini jadi kita lihat di sini ini semua pilihan kan ada pekabar dan ada yang senang mendengar pekabaran tapi yang sedang mendengar pekabaran pun macam-macam ada yang sedang ditegur kita semua senang kan ditegur Oma dosanya betul kita semua senang kan dosa kita ditegur direbuk tapi apakah untuk kita senang dosa kita ditegur itu cukup buktinya si Herodes walaupun senang ditegur ujungnya kita lihat seperti ini kan jadi apalagi kalau saya tidak sama seperti tadi kan Herodes tidak senang untuk ditegur jadi kita maksudnya dapat moral of the story di sini dimana ternyata tidak cukup untuk saya senang saya harus waktu saya ditegur saya harus lakukan sesuatu harus do something tapi tadi dia bilang karena walaupun si Herodes ini ditegur tapi dia lambat kan dia lebih dipengaruhi lagi oleh Herodes walaupun dia tahu benar dia menunda-nunda dan akhirnya jadi seperti ini kita juga semua waktu dosa kita ditegur kita senang ditegur tapi apakah waktu dosa kita ditegur kita mau berubah atau kita tunda-tunda karena itu semua menentukan kan om iya halo siapa ini Kak Liana iya Lid ada sedikit apa pemikiran dari sini tadi pas kan si Herodias ini kan dia senang pas si Yohanes udah dipenggalkan kepalanya tapi tidak ada kebahagiaan juga yang diperoleh malah namanya si Herodias ini jadi menjadi buruk dan dibenci nah yang aku dapatkan juga benar-benar karakter Tuhan itu dinyatakan dan karakter setan itu benar-benar dinyatakan coba aja kalau si Herodias enggak bunuh si Yohanes pasti pasti enggak semakin buruk DP Nama kan pasti tersebut nah semakin juga kita membunuh orang-orang yang menegur kita atau kita malah menutupi apa enggak mau dengar begitu yang ada pemikiran-pemikiran buruk kelakuan kita malah lebih lebih tidak baik dan lebih dinyatakan bahwa kita ini enggak benar gitu dan waktu setan merasa berhasil menyalipkan Yesus di kayu salib disitulah dinyatakan karakter setan yang sesungguhnya siapa dia itu yang kita dapatkan thank you thank you betul sekali kita ingat juga waktu itu di kayu dimana waktu setan sudah berhasil dia sudah berhasil dia membunuh Tuhan Yesus tapi dari situ juga ditunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa dia adalah pembunuh jadi sekarang semua bisa lihat dia sendiri kan jadi apakah sampai disini ada lagi yang mau kasih tambahan tadi Pak Liana yang lain gimana masih bisa mengikuti Stan Iyut tadi kita lihat bahwa dua orang yang menenggur dosa yang suci dua-dua dibunuh Yohanes dibunuh Yesus dibunuh waktu yang tidak terlalu jauh dengan Yohanes dibunuh waktu Yesus mau dibunuh orang-orang tidak bergeming di hati mereka bahwa contoh yang lalu sudah cukup orang benar dibunuh memang kalau sudah mengeraskan hati yang tidak suka teguran tidak ada efek sebetulnya kematian Yohanes tidak ada efek untuk seharusnya mereka harus berhati-hati karena waktu Yohanes mati dan Yesus lagi sudah digiring ke situ mereka bilang wah masa orang benar selalu dibunuh tapi karena memang orang firman semua kita lihat waktu di tengah-tengah pesta Kajak Herodes ketakutan ketakutan sekali satu ajak suara bilang jangan bunuh dia tidak jadi bunuh itu kan kutipan tadi tapi yang 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 sudah dengar perkabaran Yohanes yang sudah setia ngikutin dia ada di antara situ mulut semua terkati jadi memang horror ini pemandangan ini tapi Kak Sten apakah walaupun Herodes tidak minta satu suara apakah sebenarnya dia bisa untuk batalkan itu iya kan iya dia bisa tapi dikutipan situ kan untuk perlu dukungan sebenarnya dukungan moral ayo dong dukung kita supaya kita juga sanggup untuk saya ungkapkan bahwa kita tidak mau tapi karena tidak ada orang yang artinya begini tidak ada orang yang selain Yohanes yang mau tegut ya sudah lah ternyata memang begitu tidak di empower apa yang ada di konsainsnya dia meskipun dia bisa ambil keputusan tapi makanya apakah penting waktu Yesus utus muridnya berdua dua satu ketika satu jadi malaikat untuk dorong kita juga kan meskipun kita cuma sedikit tapi kalau kita di satu komunitas kan ada yang masih ingatkan oh iya dia kuatkan tadi kita bersalah firmannya ini yang tegur lagi kita amin Tuhan jadi kita betul-betul punya manfaat ketika kita mau keluarkan suara meskipun teguran itu orang yang bicara itu dia tidak merasa bahwa dia sedang menegur karena kan dia cuma baca firman dia cuma baca kutipan tapi dari ketidaksadaran artinya tidak sadar menegur secara spesifik tapi dengan sudah membuka firman itu review kita lihat kalau kita kehilangan firman atau menegur lama-lama kita kita tersiksa sendiri juga kenapa udah gak ada orang yang tegur-tegur ya jalan-jalan di jalan tol dan karena sudah di jalan situ mau balik bahaya semua highway tabrak sana-tabrak sini itu yang kita lihat dari pelajaran melalui Lydia Tuhan kasih iya iya kak oke kak tadi siapa yang baca terakhir ya kak oma ya oma mace oke kak kak stand lah boleh baca ini ya kak jadi kita mau lihat lagi dia punya lanjut sudah mau habis kak boleh baca kak ini oke sementara ia melaksanakan tugas negara menerima penghormatan dari rakyatnya ia menyambut dengan wajah yang senyum menyambut dengan wajah yang senyum pada saat itu pula hatinya ditindas oleh ketakutan yang telah menjadi suatu kutub baginya wow puji iya kan di di sementara tugas negara kak stand senyum senyum tapi dalam hatinya sedang ketakutan kayak dikutuk kira-kira rasanya gimana itu kak stand benar bayangkan sukses sekali itu apakah suka enggak hidup seperti ini kita jadi kalau kita mendiamkan orang yang tegur dengan kasih sayang itu konsainsnya hati nurani itu akan ikut terus wow dia betul kak jadi walaupun orangnya sudah enggak ada ya ini kak tapi dia punya pengaruh kelihatannya malah lebih besar dibandingkan waktu dia ada dia bicara kayaknya lebih tersiksa waktu dia enggak ada sekarang kelihatan si Herodes betul kita lanjut lagi kita lanjut lagi boleh siapa yang baca sekarang anti Esther boleh baca anti oh boleh Lid kepala Yohanes ya ini sementara sementara bagi seorang yang berdosa pikirannya sendirilah adalah penuduhnya dan tidak ada satu siksaan yang lebih tajam lagi daripada sengatan hati nuraninya yang bersalah itu yang tidak dapat memberikan perhentian jiwa baik siang atau malam jadi berdosa kan jadi kita tahu kan tadi kita sudah lihat di atas bahwa ini adalah pekabaran daripada Yohanes yang sama dengan William Miller yaitu pekabaran malaikat pertama untuk menemukan dosa dan dibilang orang berdosa yang ditegur dibilang pikirannya sendiri yang penuduhnya kan iya betul dan kita lihat bersama sendiri kan tetap mengikuti orang iya iya betul jadi itu bukti bahwa sebenarnya bukan orangnya sebenarnya kita kan sendiri yang kita punya rasa dosa ini sebenarnya yang pikiran kita yang menuduh kita kan tapi cuma hanya diungkapkan melalui pekabarnya roh kudus yang kerja di dalam kita sebenarnya jadi kita lihat disini Herodes yang dosanya ditegur tapi karena dia lebih dia menunda-nunda dia lebih mengikuti Herodias disini dibilang si Herodes akhirnya yang pertama senang dosanya ditegur akhirnya dia tidak ditegur lagi kan dosanya atau dia ikut Herodias punya rencana dimana tidak diganggu gugat lagi kan tidak perlu ditegur lagi dosanya walaupun dia senang dan dia punya hasil dia bilang tidak dapat memberikan perhentian jiwa baik siang ataupun malam jadi kita lihat disini hasil berdosa Kak Sten tegur dosa malaikat keberapa itu pertama malaikat keberapa tadi kita baca malaikat pertama malaikat pertama kan jadi tegur dosa sama dengan satu AM tapi kita lihat di ceritanya Herodias karena dosanya tidak mau ditegurkan walaupun pertama senang tapi akhirnya juga tidak mau karena sudah dijalankan Herodias punya rencana dia punya hasil dia apa disini Kak tidak dapat apa tidak ada rest day nor night di mana di Alkitab yang bilang no rest day nor night wahyu aduh kata pahalan itu eh Daniel berapa itu wahyu dekat jangan jauh-jauh gak dekat satu AM dimana itu 18 14 ayat 67 14 kalau tegur dosa kan Revelation Revelation that's right Revelation 14 ayat 6 dan 7 kan Oma Oma dan no rest day nor night Revelation 14 9 to 11 Kak Stan ya jadi disini no rest day nor night bukan Kak ini yang terima Mark of the Beast Kak iya betul Kak Stan iya betul Halo Kak dapat dengar Lid tadi masih bisa dengar halo yang lain kedengaran dengar kita bisa dengar oh sorry Kak Kak sorry ya kita putus gak bisa dengar boleh ulang lagi Kak Stan iya mereka yang terima Mark of the Beast yang malah kapan mereka malah pertama oke jadi kita lihat disini ya apakah memang itu Teguh Dosa Revelation 14 bukan sorry ya sorry makasih ya Oma jadi disini bilang apakah kalau kita tolak malah kita terima Mark of the Beast yang dibilang di malah ketiga sama seperti ini kan saya penang Herodes ya memang waduh ini kita baru lihat karena kalau kita mau terima kita gak terima satu gak bisa terima dua gak terima satu dua kita gak bisa terima tiga mesti terima satu dua tiga jadi kalau tolak tolak satu tolak dua tolak tiga betul tolak satu dua tiga no rest day no night amin betul luar biasa dan ini kan 9 to 11 jadi bukankah perkabaran malaikat pertama dan kedua masuk di zaman kita diulang lagi kan 9 to 11 kan dan isi perkabarannya dimana kita punya dosa-dosa sedang diungkapkan kan ditegur dan kalau kita dengan senang hati kita mau ditegur dan kita mau berubah bukan hanya senang tadi sama seperti Herodes tapi tidak ambil tindakan kita gak akan mengalami ini dimana kita rasa tidak tenang siang dan malam dan apakah memang kalau kita ada simpan-simpan dosa kalau ada sesuatu yang belum beres di dalam kita punya pikiran iya kan kira-kira kita enak tenang enggak hidup enggak cuma bebas selalu orang menurut kalau orang berdosa orang enggak tenang tapi kalau menurut bebas ini ini dia jadi luar biasa ini kabaran untuk kita secara pribadi kita renungkan bagaimana Tuhan apakah masih ada masih ada di dalam kita punya pikiran yang kita belum di dalam hati kita jiwa kita yang kita belum selesaikan ya kan sudah mau hampir habis waktunya yang tersisa buat kita untuk memurnikan kan kita punya karakter kan karena di 5T bilang kita untuk dapat seal kita harus no spot kan dan aduh ini jadi perenungannya dimana waktu kita punya ini diungkapkan Tuhan ungkapkan semua aduh kita bersyukur dan kalau masih ada lagi Tuhan tolong ungkapkan supaya karena lebih lebih enak rasanya waktu diungkapkan sekarang daripada nanti too late kita lihat ceritanya Herodes jadi apakah Oma kita punya permintaan kepada Tuhan sekarang Tuhan tolong ungkapkan semua dan apakah Oma siap kalau Tuhan ungkapkan sekarang harus siap karena kalau tidak orang hilang sekarang masih ada waktu probation tapi kalau midnight tidak bisa diubah lagi mendingan sekarang dan tiap pagi siang sore sampai malam ditegur tapi puji Tuhan kita diingatkan sekali dan menolong banget terima kasih malam ini juga kita diingatkan kalau kita berbuat dosa kita tidak tenang hidup tidak usah seperti Herodias Salome tetapi orang saja sifat marah sifat apa saja pokoknya turun motif di hati belum benar aduh berjuang saudara makasih iya sama-sama ya oma kita kita sudah mau habis ya tapi kita baca dulu jadi kan kita sudah lihat kan tentang Yohanes ya bagaimana dia jadi kabar Tuhan yang setia dan ujungnya seperti itu kan dan kita sudah bisa lihat kan bagaimana nanti di kita kita tahu kita akan ada yang jadi martir dan akan ada yang jadi 104.000 kan tapi sesuai tujuan untuk jadi 144.000 tapi kita sudah siap karakter kita mau Tuhan pakai mau kita jadi 144.000 atau kita harus berdiri untuk kebenaran Tuhan walaupun nyawa kita kita harus kehilangan itu kita sudah antisipasikan yang penting kita sudah siap karakter kita itu kan kita sudah mau selesai ini tapi kita baca kutipan jadi tadi tentang Yohanes kita lihat sekarang kita baca Kak Ray boleh Kak Ray baca di Sonder boleh sekali gusper dimakan ya Kak kebenaran yang dikatakan di dalam The Truth Spoken Oh iya kebenaran yang diucapkan di dalamnya ada kuasa menobatkan atau menyadarkan pada orang-orang atau membangkitkan orang-orang dan like jailer jailer apa ini seperti yang waktu cerita di penjara itu Oh iya jailer oh iya orang penjara mereka mulai untuk meminta atau bertanya apa yang harus saya lakukan untuk selamat ini gembala dalam diantara kebenaran dan orang-orang dan mengutbakan gembala-gembala melakukan dalam kebenaran dan antara orang-orang dan mengutbakan hal-hal yang tembut-tembut untuk mereka dari kebenaran mereka bergabung dengan setan dan malaikat-malaikatnya dengan berkata damai damai ketika tidak ada damai jadi ini yang waktu saman malaikat pertama waktu William Miller dan teman-temannya kabarkan yang mereka alami dimana mereka di halang-halang orang yang mau dengar dihalang-hangi oleh gembala-gembala dan gantinya jangan dengar kabaran malaikat pertama jangan dengar teguran dosa tapi mereka kasih smooth things disini untuk menonton orang-orang supaya jangan dengar kabaran malaikat pertama kan ini yang waktu disaman William Miller terus lagi yang dibawa boleh baca di bawah sini di bawah sini pendeta-pendeta yang tidak mau menerima pekabaran yang menyelamatkan mereka sendiri ini menghalangi orang yang mau menerima pekabaran ini darah jiwa-jiwa tertanggung ke atas mereka para pelayan injil dan anggota bersatu menentang pekabaran dari sorga ini dan menganiaya William Miller dan orang-orang mereka yang bersatu dengan dia dalam pekerjaan kak ini orang-orang yang di anggota yang kawan ini kak apa ada kurang putus-putus tadi orang yang di anggota bagaimana adalah mereka yang mengabarkan apa kak yang di anggota first angels message jadi kalau kita mau keluarkan first angels message apakah kita mau harapkan lebih dari ini kak atau lebih kurang dari ini ya harus sama lah ya dapat anggota dan hal-hal yang gak bagus lanjut lagi kak terus bilang kepalsuan jelak disebarkan untuk merusak pengaruhnya dan pada saat yang lain setelah menyatakan dengan jelas nasihat Tuhan menyampaikan kebenaran yang mengiris ke hati para pendengarnya kemerahan mereka terhadap dia dan ketika dia meninggalkan tempat perkumpulan ada yang menghadap dengan maksud ingin membunuh ini mencabut nyawa tapi malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk melindunginya dan mereka membawanya dengan selamat terhindar dari orang banyak yang marah itu pekerjaannya belum selesai di depan kita yang akan kita alami seperti ini apakah saya sudah siap sekarang saya punya mental mau dianiaya mau disini dibilang kepalsuan disebarkan di fitnal dipengaruh dirusak dan sementara menyampaikan perkabaran disini dibilang yang mengiris hati sudah orang marah dan sudah menyalahkan disini dibilang bahkan sampai mau bunuh nyawanya dan apakah ini yang akan kita alami sedikit lagi Kak Karey apa tadi ini apa yang William Miller sudah alami ini yang Tuhan juga Yesus sudah alami waktu di dunia dan terlebih Yohanes yang sampai memang benar-benar nyawanya dicabut ini yang sebentar lagi selangkah lagi kita akan alami kan Kak betul ya terulang lagi terulang lagi kembali dan bukankah Tuhan sekarang sedang segala sesuatu Tuhan izinkan sekarang untuk bikin kita semua jadi tahan banting untuk mempersiapkan hal yang besar ini jadi artinya yang kita alami sekarang belum seberapa Kak Reng itu dia oke kita kutipan ini siapnya boleh baca ya Uncle Sutardi masih bisa baca bisa kedengaran bisa ada lagi ada lagi iya oke ada lagi pertanyaan lain dan yang lebih penting yang harus menjadi perhatian gereja-gereja sekarang ini Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya 2 Timotis 3 12 lalu mengapa penganaian itu nampaknya seperti tertidur alasan satu-satunya adalah bahwa gereja telah menyesuaikan diri dengan standar duniawi oleh sebab itu tidak meninggalkan perlawanan agama pada zaman kita ini bukanlah agama yang bertabiat suci dan kudus sebagaimana yang menandai iman Kristen pada zaman Kristus dan rasul-rasulnya hanyalah oleh roh yang berkompromi dengan dosa oleh karena kebenaran agung firman Tuhan dianggap tidak berbeda dengan dunia ini oleh sangat sedikit kesalahan vital di dalam jemaat yang membuat yang membuat kekristenan sangat populer di dunia ini biarlah ada kebangunan iman dan kuasa jemaat mula-mula itu maka roh penganaian pun akan dibangunkan dan api penganaian itu pun akan disulut kembali kemenangan akhir alaman 44 terima kasih jadi disini dia bilang ada pertanyaan kan tadi misalnya jadi kalau 2 Timotius bilang kan 3 ayat 12 kalau kamu mau hidup sama seperti Tuhan mau hidup beribadah dalam Tuhan Yesus akan menderita aniaya jadi kenapa penganiayaan itu nampaknya seperti tertidur sekarang karena gereja sudah sama dengan dunia makanya kalau sudah sama dengan dunia siapa yang mau menentang mau ada perlawanan tidak ada dan dibilang disini kalau kita disini biarlah coba ada iman dan kuasa jemaat mula-mula atau coba kita bangkitkan lagi spirit dan powernya of Elijah yang dengan berani mereka berdiri teguh untuk kebenaran mereka kabarkan dengan setiap pekabaran melekat pertama kalau kita setiap kabarkan pekabaran melekat pertama dengan roh dan kuasanya Elijah dibilang roh penganyayan pun itu akan apa dibangunkan dan api penganyayan itu akan disulut akan rekindle jadi apakah Kak Stan apakah ini mengulang lagi Daniel 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 3 ya Sadrak Mesak Abednego Kak Stan untuk menyembah The Beast iya kan Kak apakah kalau sudah ada orang-orang yang berani berdiri teguh untuk kebenaran maka penganyayaan api akan dipanaskan tujuh kali Kak betul betul berarti kita sudah Kak waktu kita kabarkan ini dan kabarkan dengan setia melekat pertama selangkah lagi kita sudah mau menghadapi dapur api yang kita sudah belajar juga daily bible tadi kita sudah selangkah lagi dimana kita akan mengulang di alfa dimana dulu ada dapur api sekarang kita akan menghadapi dapur api lagi karena mau berdiri kan untuk Tuhan dengan kemurnian tapi kita 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 baca sekarang ini tetapi semua itu kita lakukan untuk apa kan Kak apakah Iyut sudah bisa baca belum ya Kak Mitch boleh baca yang Filipi 1 ad 29 tadi Iyut bisa oh bisa oh iya Iyut boleh tolong baca Halo Kak apa suaranya bagus iya bagus Iyut boleh baca ya Iyut ini ayat Filipi sampai di sini oke Kak Filipi 1 ayat 29 sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus melainkan juga untuk menderita untuk dia jadi kita ambil bagian kan kalau kita mengaku mau beribadah ikut Tuhan Yesus kita juga ambil bagian kan Iyut menderita iya Pak ini lagi lanjut lagi boleh ini oke dan dari segala pemberian yang dapat diberikan oleh surga kepada manusia persekutuan dengan dia dalam penderitaannya adalah suatu kepercayaan yang paling penting dan kehormatan yang paling tinggi wow jadi Iyut kira-kira waktu kita kabarkan dengan setia malaikat pertama dan kita sudah tahu dia punya hasil akan dianiaya apakah itu satu highest honor atau great honor Iyut iya Pak please iji Tuhan ya Iyut ya iya satu privilege kan kita bisa dianiaya tapi kita tahu ini semua karena Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus punya kebaikan kan untuk kebaikan Tuhan kita sudah mau habis ya ini kita apakah kita boleh minta Kak Sten baca Kak jadi walaupun kita tahu kita akan mengalami aniaya tapi kita tahu juga kan Tuhan tidak akan biarkan kita kan Kak Sten boleh baca Kak yang yang bisa diizinkan untuk mematakan kehidupan pekabaran Tuhan di dalam dunia ini tetapi hidup yang bersama dengan Kristus di dalam Tuhan tidak dapat dicapai oleh pembinasan itu jadi Kak Sten walaupun sudah disiapkan dapur api bagi kita Kak dan setan sudah berhasil dibilang untuk mematahkan suara dari pekabar-pekabar Tuhan tapi kalau disini dibilang kalau kita tersembunyi di dalam Kristus apa yang terjadi Kak kira-kira setan bisa sentuh kita enggak bisa dijangkai bisa kan dan jadi kita bisa lihat semua tadi ceritanya bagaimana mengerikan kan aduh ternyata untuk kekabaran Tuhan dia punya hasil seperti ini tapi dibilang kita tidak perlu takut kalau yang perlu kita khawatirkan apakah sekarang saya sudah bersembunyi di balik Kristus ya kan Kak Sten kalau saya belum bersembunyi di balik Kristus itu yang perlu saya khawatirkan ya Kak itu konsep hiding iya betul Kak kasih habis saja ya Kak boleh Matthew 10 ayat 28 jangan Matthew 10 ayat 28 dan jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak sanggup membunuh jiwa tapi takutlah akan dia atau takut Tuhan dimana dia yang sanggup menghancurkan kedua-duanya itu jiwa dan tubuh di dalam neraka oke thank you ya Kak Sten jadi kita lihat ya disini bagaimana perjalanan dan nasib daripada pekabar-pekabar Tuhan ya kita sudah lihat dan hal yang sama yang akan kita alami tapi kita diberikan kekuatan ya Tuhan bilang kalau kita tersembunyi kehidupan kita tersembunyi di dalam Tuhan kita tidak perlu takut setan tidak bisa sentuh kita ya kan dia bisa ambil nyawa kita tapi dia tidak dia tidak bisa ambil kita punya kehidupan kekal yang sudah disembunyikan bersembunyi di dalam Kristus ya dan disini dia bilang dari dia bilang kita jangan takut kan untuk yang hanya bisa bunuh tubuh kita kan body tapi jiwa kita tidak bisa tersembunyi Tuhan akan bangkitkan kita kalau pun kita alami seperti Yohanes dan kita tahu bahwa jadi yang Yohanes melambangkan mereka yang kita yang hidup di akhir saman yang akan ditidurkan atau akan mengalami persecution tapi ada juga 144 ribu yang dilambangkan oleh Elijah yang dengan hidup-hidup akan Tuhan jemput ya kan Kak Stan jadi yang kita perlukan adalah bagaimana sekarang kehidupan kita apakah kehidupan kita sudah tersembunyi bersama dengan Kristus sehingga Tuhan mau gunakan kita di bagian mana kita sudah siap bagaimana apakah ada yang mau kasih tambahan sebelum kita tutup Kak Ray disondar di mana Oma Marce Antidia juga ada selamat malam Antidia Apakah ada yang mau kasih tambahan terima kasih Johnus Pembaptis Johnus Pembaptis Johnus Pembaptis sama dengan Miller kan Elia itu dia 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 di zaman Raja siapa Ahab Ahab itu kalau kita lihat di garis Kerajaan itu Kerajaan mana Ya di utara kan Dan kalau Yohanes Pembaptis Dia di kerajaan mana Halo Kutus ya kita ya Kekunik Enggak Kak Rih Masih bagus Kak Kedengaran Oh iya jadi Jadi yang Yohanes Pembaptis Di kerajaannya Sudah selatan kan Dia di bagian Dan kalau William Miller Kalau kita lihat di garis nubuatan Ada yang 1798 sampai Pekabarannya kan sampai 1844 Walaupun kita tahu dia gak sampai 1844 12 Dia mulai dari 1798 Dan kita lihat Itu seperti yang tadi kan Ada yang mulai dan ada yang mengakhiri Jadi kita lihat sekali Di persamaan dari utara selatan Dan kita juga yang Di Daniel 1140 A dan B yang akan Menyelesaikan Jadi betapa pelajaran ini Sangat-sangat Relevan buat kita ya Walaupun kita Jujur saja masih Kalau mau dibilang Amang Kang sudah siap Makan niaya Seperti bilang Miller di Cuma Baru orang Ngomong Mungkin kasar Atau Enggak ini sama kita Kita belum siap Tapi kita berdoa Sama Tuhan Tuhan sudah melalui Dia sudah ingatkan Kita punya bagian Di sini yang Yang akan kita jalani Seperti Kabar-pekabar Tuhan Di air zaman Di masa lalu Dan kita punya bagian Sekarang di air zaman Juga akan Enggak jauh-jauh beda Dengan mereka Iya Kak Betul Iya Kak Sama-sama Dimana ada lagi Yang mau kasih tambahan Bobby Omar Marcia Kak Stein Mantap Cukup Mantap sekali Iya Kak Begitu Yang kita lihat Bahwa Memang Untuk Melewati ini Perlu Strong personality Kan Bukan sombong ya Strong personality Bukan sombong Dalam kelemah lembutan pun Masih ada Strong personality Karena dia Tidak Mudah Di Ini dengan perasaan Tapi dengan Mind yang Yang kuat Itu yang kita lihat Karena semua orang yang lewat ini Yang tidak berani bersuara Tidak selamat Satu orang yang berani bersuara Meskipun Dibenci Atau dibunuh karakternya Sekalipun Dan itu mulai Dicicil Karena Pintu Yang lebih besar lagi Jadi dia introduce Kayak Betul Cuplikan Itu udah Bisa lihat kan Betul Jadi Nggak bisa Lom Thank you Iya Kak Kita juga Mau ya Maksudnya ada Karakter sama Seperti kabar-kabar Tuhan ini Kita berjuang juga kan Kak Dari kebiasaan dulu Kita yang Ya suka pakai Masih ada Takut gitu kan Pakai perasaan Tapi dengan Belajar semua ini Kita lebih dikuatkan lagi ya Kak Untuk Berdiri untuk Tuhan Apapun yang terjadi Tapi Kita harus lati Ada lagi Kalau sudah tidak ada Kita sudah mau tutup ya Oke Sudah mau tutup ya Kak Ray Sudah tidak ada Tambahan Oke Lid Tunggu Lidia mau tunjuk Or closing prayer Bobi Close Over Closing prayer Thank you Oke Lidia Mari kita sama-sama Berhersatu dan berdoa Bapak dalam surga Kami mengucap syukur Dan berterima kasih Di malam ini Kami bisa Berkumpul bersama Di Zoom Untuk Belajarkan firmanmu Dan Sebagaimana untuk Membawakan Perkabaran Merekat yang pertama Dan itulah adalah Pembukaan Daripada yang kedua Dan ketiga Biarlah dalam Membersihkan Setiap dosa Tuhan membutuhkan Akan juru kabar-juru kabarnya Di akhir zaman Dan Terima kasih Tuhan Telah memberikan Kesempatan panggilan Untuk kami Ujarlah kami setia Untuk tetap menjadi Yang terpilih Sampai pada ujung Jalan kami Kami tahu Di depan kami Banyak ujian Cobaan Sama seperti William Miller Sudara Dan rasul-rasul Sebelumnya Penganian Akan datang Tapi itu Merupakan Jadi satu kehormatan Bagi kami Untuk menerimanya Dalam Mempertahankan Kebenaran Dalam menjunjung tinggi Akan Nama baik Tuhan Yang sudah diinjak-injak Ajarlah kami Untuk selalu bergantung Padamu Ajarlah kami Untuk tetap setia Ajarlah kami Untuk tidak takut manusia Ajarlah kami Untuk berkata Benar itu benar Sekalipun Sekililing kami Sudah mabuk Dengan Confusion Ataupun Anggur Tapi biarlah Keberanian Yang datang dari surga Bukan emosi Saat dari daging kami Sehingga Kebenaran itu bisa nyata Nama Tuhan Dimuliakan Biarlah Ajarlah kami Untuk fokus Dalam jalan kami Sebagai Yang telah belajar Dari 9-11 Kami untuk setia Sampai ujung jalan Banyak Lepas dan jantar Sedang menunggu kami Ajarlah kami Bukan Untuk berusaha Menjangkau orang lain Tapi biarlah kami Sama seperti Yohanes Baptiste Wilderness Tuhan 40 hari Dan 30 tahun Dalam masa Hiding Dan biarlah kami Dalam masa Hiding Kuatkan satu sama lain Terima kasih Lidia yang sudah Bawakan kekabaran Biarlah berkat Rohani Dan kekuatan Dari surga Besertanya Dan kami yang Belajar Bisa dikuatkan Kami yang berdoa Dan serahkan Malam hari kami Kekuatan tanganmu Biarlah malam ini Dapat menjadi istirahat Yang indah Begitubu kami Besok kami menghadapi Another provision In our life Kami yang berdoa Dan serahkan Dalam nama Yesus Amin Amin